Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabat Niti Lagi di proyek BKC Timur yang udah 94% Kurang 6% lagi kita selesai Konsep rumah, private office Kita mau bahas, ya 96% ya Jadi belum 100% Seperti apa konsepnya, ini dia Nah sebelum kita masuk ke daerah Dalam ruangan Kita mau bahas di area, nih Carpot area, carpot area ini Udah seperti menjadi ruangan Living room ya, karena Seperti apa, ini dia Bagian pelafonnya teman-teman bisa lihat Pelafonnya itu mengadopsi konsep Semi klasik yang kita buat Beberapa bagian kotak Sehingga itu membuat ornamen Di bagian pelafon itu terlihat Lebih mewah Sehingga juga bagian ruangan ini Itu kayak gak ada sekatan sama sekali Loss banget Jadi dari depan jalan Lihat ke rumah itu Lega banget Nah, di bagian sisi sudut sini Teman-teman bisa lihatnya ada mainan apa nih Ornamen 3D Well panel Ada kombinasi juga di sini Walaupun dia di area carpot Tentang ada mainan ornamennya Simple, elegan Satu lagi, sebah kiri saya Nih, bagian dinding di fasad Itu tuh full granit semua Motifnya sama dengan yang di lantai Plus, nih Di pintu utama itu dibuat frame yang besar Sehingga membuat rumah ini kelihatan kokoh dan elegan Ada yang ekslusif di area sebelah kiri saya Ada tangga Ini area tangga lipat Yang dihubungkan untuk support di lantai 2 Yang konsep rumah ini adalah itu konsep rumah private office di lantai 2 Seperti apa nih Nah, ini bisa dilipat loh ini Biar gak penasaran Saya minta bantuan sama tim saya yang masih ada Mas Alsan Let's go Nah, ini kayak kemarin Kita lipat Jadi gak penasaran nih Cizan kita Nah, ini satu orang sebenarnya ya Nah, ini sistem pengusiannya Jadi, kalau misalnya di momen-momen tertentu Teman-teman tinggal tutup seperti ini Rata Jadi, biar yang lantai 2 gak bisa turun Enggak sih, gak gitu konsepnya Jadi, karena memang di sini Ownernya tuh ada anak kecil Jadi, ketika nanti ada Orang tuanya lagi Ada aktivitas di dalam Full Tinggal dilipat Biar anaknya gak ada yang ke atas Karena anaknya masih di bawah 5 tahun Cizan Oke Eh, turun lagi ya Turun, turun, turun Jadi gak penasaran Oke, kita turunin Sip Sip Aman Thank you, Cizan Iya, sama-sama Nah, sebelum kita masuk ke dalam Iya lah, masuk ke dalam Kita mau bahas di sini Nah, di sini kita buatin Ada 2 trap tangga Ini karena memang dari awal Dari jalan raya itu Kita naik 80 cm Jadi, untuk ngamanin Kondisi yang pernah Historinya itu Di sini, dari sini itu Lumayan datang air juga Yang tingginya itu cuman Semata kaki Dan ukuran pintu Nah, ini sering ditanya nih Kita pakai pintu Baja Fortress Kita pakai Bukan pakai aluminium Ini Baja Ukurannya 90 cm dengan tinggi 230 cm Motifnya urat kayu Seperti apa? Ini dia Saya tutup dulu ya Biar teman-teman tahu nih Nah, ini Baja Motifnya urat kayu Warnanya juga warna kayu Elegan Harganya masih kompetitif Oke, kita sampai di area Interior Atau area living room Tapi sebelumnya Kita bahas total Kita mau unboxing dulu Karena memang Kita belum bukain Detail Untuk bagian molding Seperti apa Ini dia Kita unboxing Area di sini Molding area ini Sebenarnya ada apa sih? Kita hitung mundur ya 3, 2, 1 Oke Ini adalah area 100%-nya 100% bagian interior ya Bisa teman-teman lihat Keren kan? Ketika udah dibuka Amboxinya tadi Di bagian listnya Kelihatan molding ini Seperti Kayak teman-teman lagi Di hotel mana gitu Semi klasik Tapi ini Beda Oke Jadi Yang membuat Ruangan ini Terlihat lebih lega Yang pertama adalah Tanpa adanya Sekatan partisi Ataupun Sekatan dinding Bisa dilihat Bagian plafonnya Nah Ini salah satu Opsional buat teman-teman Kalau mau bangun rumah itu Tinggi plafon Minimal bersih 3 meter Tapi kalau untuk ruangan ini Tinggi Up to ceiling-nya Itu 3,3 meter Bisa teman-teman lihat Bagian plafonnya Itu ada Mainan Ornamen Kisi-kisi Yang semi klasik juga Membuat bagian ruangan ini Kelihatan lebih luas Itulah fungsi Daripada plafon Gak bisa Hanya biasa aja Biar terkesan Bagian living roomnya itu Semewah di hotel Dan lagi Teman-teman harus Pilih bagian Lantai Nih Lantai gunain Usahakan Digunakan Ukuran yang besar Kalau misalnya Memang budgetnya Cukup yang 80x80 Pakai yang 80x80 Tapi kalau yang disini Kita pakainya Ini yang pakai motif Harganya sekitar Kemarin 200 ribuan Per dusnya Itu kita pakai Yang 60x60 Jadi prinsipnya Semakin luas Granit yang dipakai Atau keramik yang dipakai Otomatis Membuat area Living roomnya Atau ruangnya itu Terlihat lebih luas juga Nah Ini ada mainan PVC Jadi ini bahannya PVC Ini konsepnya itu adalah Well panel Well panel 3D Kayak bola-bola gitu Kayak punggung Kura-kura Nah ini Kita Konsepin seperti ini Beda ya Yang sebelah kiri itu Flat aja Kita buat disini Itu manis seperti ini Biar terkesan Bagian Living roomnya itu Tambah elegan lagi Jadi sama kayak Di hotel lah Nah ini adalah Area dapur Area yang favorit Sekali buat ibu-ibu Konsepnya simpel Warnanya itu Hitam-hitam gimana gitu ya Jadi baik dari dindingnya Dari dindingnya Itu hitam Terus Untuk lantainya Meja dapurnya Sama-sama hitam Hitam ketemu hitam Terus diadopsi lagi Dengan kitchen sacknya Itu warna Senada Dengan warna Granit lantainya Kombinasi warna yang Baru ini juga Kita konsepin sama Seperti ini Biasanya kita ambil Warnanya itu Motif kayu Kalau enggak Kita ambil putih Atau krem Tapi ini kita Konsepin abu-abu Spesial dari Kameramen saya juga Untuk Konsepin kemarin Seperti ini Jadi katanya itu Lebih mewah Kameramennya baru 80% Lain pemasangan Proxet Nanti kita review Semua ya Terus disitu Ada tempat Untuk wudu Tempat cuci-cuci Besar disitu Karena konsep dapurnya Kan diminanis Kita nanti review Nah sebenarnya Ada kamar 2 Disini Lagi pasang interior Nanti kita bahas Lebih detail Karena belum finish 100% Kita ke depan Oke itu dia tadi Aktivitas kita review Yang masih 90% Jadi belum 100% Sebenarnya ada banyak yang menarik sih Seperti faset yang di atas Itu ada kombinasi PVC Terus ada Ada wheel panel juga Terus Finishing juga Mainan Seperti ini nih Sedikit nih Ini ada kombinasi GRC Yang kita finishing Pakai motif urat kayu Ini membuat Karakter si bagian fasadnya Itu terlihat Lebih mewah Dan Satu lagi Ada mainan Lampu street Yang melingkar nih Itu membuat Kayak teman-teman tuh Lagi ada di villa gitu loh ya Jadi buat teman-teman Terima kasih Yang sudah Support Channelnya Architect Underscore Serenity Sudah subscribe Dan sudah follow Media sosialnya kita Instagram TikTok dan Facebooknya kita Terima kasih buat semuanya Pokoknya Karena Dari teman-teman kita Kita bisa lebih semangat lagi Dan kita bisa lebih berkarya lagi Yang mau konsultasi Boleh Nih Nomor teleponnya Langsung ya Di 08 88 1061633 Atau langsung DM ke media sosialnya Architect Underscore Serenity Hari ini selesai Kita lanjut lagi 100%nya nanti Setelah kita Sekalian BST ya Nanti ya Buat hari terima kasih Kita tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax